oke guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di chasson channel kali ini saya hunting drone vlog di terminal legendaris di Surabaya terminal Bungu Rasih terminal pusatnya Surabaya ya jadi sore ini saya habis ngejopin dari Mojokerto dan Gersik dan sekalian saya kan lewat bypass kriyan lewat kriyan jadi saya sekalian terbangin drone sini daerah sini teman-teman ini NFC sedikit lagi NFC sebelah sananya itu NFC jadi kita harus responsibly bertanggung jawab dengan apa yang terbangnya apa yang kita terbangkan dan sedikit tips dan saran untuk terbang di sini bisa kita lihat di sana saya tadi cek sementara ya ada tower sutet sebelah sana dan sana banyak tower-tower juga bisa kita lihat nah tuh mana lagi adu pada tower dan setelah sana itu ada gudang garam pampir gudang garam tinggi banget sana jadi kalau mau mundur harus kalian harus lihat-lihat Oke yuk eh daripada capcistus langsung aja kita ke screen recording tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu channel saya tekan-klik tekan tombol subscribe dan loncengnya di sini ting-ting Oke langsung yuk Oke guys berhubung nih Bungur ini ada tower-tower dan gedung-gedung tinggi sekitarnya jadi saya pakai RTH nya aduh gak mau dipencet nih saya pakai HP teman-teman asem nah ini dia RTH nya saya setinggi 80 aja di Bungur ini hati-hati jalurnya pesawat jadi nggak bisa tinggi-tinggi oke bukan NFC masih bukan NFC tapi dikit lagi udah NFC nih ya jadi kita masih aman teman-teman oke jangan langgar ini dia NFC ya NFC kita dikit lagi udah ring nah ini saya mau screenshot aja deh oke kena screenshot dan kita terbang deh kok kepencet record oke terbang yuk bisa kita lihat wasm langsung kena eh set oke langsung kena NFC tadi saya nggak bisa tinggi-tinggi banget teman-teman jalur pesawat we have mass responsibly apa cuma ngambil Bungur cuma segini dong bangkok mana yang bawang besar ya waktu tembong besar tuh lumayan jauh yuk tuh budang garam saya pernah ngejobin disitu teman-teman so saya ngambil bunga rasih ini coba begini ya oke 123 langsung kita record naikkan gimbal biar menghemat perjalanan naikkan gimbal oke naikkan gimbal aduh seret banget gimbalnya kena debu palingnya saya mau belok ke kiri oke karena bungurnya ada di sebelah sana oke yuk langsung cus hati-hati saya melihat ada tower eh bukan tuh berapa namanya sutet di sebelah sana tuh kelihatan hati-hati teman-teman keren bungurnya tuh dronenya ada kelihatan anginnya kenceng ini berhubung silau banget saya nggak bisa ngelihat sutetnya teman-teman aduh parah sutetnya dronenya sudah tidak terlihat teman-teman tapi saya bisa melihat sutet tapi tidak melihat kabelnya lebih baik saya stop dulu saya tarik mundur untuk ngambil foto oh itu tower statenya kelihatan kukuh ngeri oke bisnya kelihatan teman-teman jajar-jajar itu jalur keluarnya abisnya saya mau kesana dulu nanti kita kembali lagi kesini teman-teman saya melunjuk ke NFC area oh sudah 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 saya nggak mau masuk ke NFC area saya harus bertanggung jawab ini dia terminal bisnya teman-teman full bisnya ya oh bukan full apa namanya nih tepat bis parkirnya oke saya bisa melihat dengan jelas ini tapi layarnya ngelak banyak sekalipun ya aduh musiknya nanti kena copyright kali ya semoga nggak ber copyright aja musiknya nih sini ada lemah teman-teman saya jalan membelakangi tapi dekat sama tower staten kemudian kalau ngering-ngering alalui foto satu-dua-dua-dua times saling dibalikan saling tIB Oh ada tower disitu Mana drone nya ya Oh itu kelihatan tuh Oh terlihat disana ada tower teman-teman Nggak kenyataan lagi Mana ya view back bunga rasinya ya Oh ini dari sini boleh Oke satu dua tiga Jok kita pulang Setelah pulang saya mau ngambil Rekaman muter Oke hajar Gembal turunkan Oke yuk dapat Yuk kita pulang Ini dia saya nih Eh bukan Aneh ya Hehehe Saya tadi di warung Di atas nggak lihat tanah tetap Lihat tanah Oke pulang yuk Oke guys pulang guys Pulang kampung mudik Pasuk Tidak 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 Sekarang Sekarang Tidak oke sudah selesai barusan huntingnya jadi perlu diperhatikan bahwa daerah ini daerah NFC teman-teman jadi dekat dengan bandara radius sekitar berapa kilo ya jadi NFC tapi NFC terluar ya kan ada NFC busat merah terus yang biru terus yang kuning ya jadi kita sebenarnya masih lolos dari NFC cuman kita harus hati-hati ketika menuju ke sana oke sekian tuh dulu hunting vlog kali ini semoga buat oh ya bentar bentar saya nerbangin disini saya di warung-warung teman-teman karena saya cari parkiran tuh gak ada yang pas posisinya disana gak pas disana rami karena jalurnya base sana gak boleh motoran jadi saya terbangin disini teman-teman disini warung sini gak tau sebelah mana ya saya bingung jelasinnya itu masuk kok ya jadi itu disini gak kebetulan karena saya mungkin diam-diam ngambilnya di tempat yang tidak ditegur polisi di tempat yang tidak membahayakan tidak bikin kacau lalu lintas jadi mungkin saya gak ditegur ya tapi sampai saya turun ini saya gak ada diminta izin jadi aman tapi hati-hati kalau hunting disini banyak preman teman-teman oke selalu mas pada udah sekian dulu video drone vlog saya kali ini hunting di bumurasi semoga menginspirasi kalian semua terima kasih udah nonton sampai jumpa di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati sub indo by broth3rmax